Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, aku Anzani dan ini dia videoku Di video kali ini masih membahas materi dan juga latihan soal untuk persiapan TU CPNS tahun 2024 Di video kali ini kita akan membahas tentang pecahan dan operasinya Buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol like, share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar tidak ketinggalan info menarik lainnya dan ini dia videonya TU CPNS dan kedinasan untuk subtes pecahan Pertama, operasi pecahan Untuk operasi pecahan diawali untuk penyumlahan dan pengurangan Untuk penyumlahan disini saya menggunakan dua cara Cara pertama langsung saja 2 per 5 ditambah dengan 3 Ada dua cara Untuk cara pertama kita samakan penyebutnya 2 per 5 ditambah 3 kali 5 per 5 3 kali 5, kali 5 itu dari mana? Dari penyebut ini supaya penyebutnya sama Langsung saja kalau sudah seperti ini 2 per 5 ditambah dengan 3 kali 5, 15 per 5 Karena sudah penyebutnya sama tinggal kita jumlahkan 2 ditambah dengan 15 Hasilnya 17 per 5 Itu untuk cara yang pertama Selanjutnya untuk cara yang kedua Sama juga prinsipnya Hanya saja ini langsung Kita buat per 5 Lalu 5 ini langsung dikalikan dengan 2 Jadi 3 ditambah 5 dikalikan 2 Hasilnya 10 Maka 3 ditambah 10 13 per 5 Jadi lebih singkat Jadi mau cara 1 atau cara 2 Kembali lagi ke teman-teman Lebih enaknya pakai cara yang mana Nah langsung saja untuk contoh soal Untuk contoh soal disini Pertama ada penyumlahan Sama seperti tadi prinsipnya 5 ditambah 3 dikalikan dengan 2 Dari sini ya Kita kalikan per Untuk penyebutnya kita samakan yaitu 3 Nah sama dengan 5 ditambah 3 dikali 2 itu 6 Per 3 Nah hasilnya 5 ditambah 6 itu 11 per 3 Nah selanjutnya untuk pengurangan Untuk pengurangan sistemnya juga sama Hanya saja dia nantinya dikurang 8 per 3 dikurangi 2 kita kalikan dengan 3 Kita kalikan dengan penyebut Per 3 Kalau sudah 8 per 3 dikurangi 2 kali 3 itu 6 Per 3 Hasilnya 8 dikurangi 6 2 per 3 Nah yang Ketiga Jika pengurangan Bilangan Dikurangi Bilangan bulat dikurangi dengan pecahan Ini sama juga Prinsipnya kita kalikan 2 kali 3 Kita kalikan Per 3 Baru kita kurangkan 2 per 3 2 kali 3 itu hasilnya 6 Per 3 Kurang 2 per 3 6 dikurangi 2 hasilnya 4 per 3 Nah ini untuk materi dari operasi pecahan untuk penyumblahan dan pengurangan Selanjutnya Untuk masih operasi pecahan Untuk materi operasi pecahan selanjutnya Berlaku pada perkalian dan pembagian Untuk perkalian dan pembagian Pertama Perkalian pada operasi pecahan 2 per 5 Dikali 3 per 4 Langsung saja 2 kita kalikan dengan 3 Untuk penyebutnya juga kita kalikan 5 dikali dengan 4 2 kali 3 itu 6 Per 5 kali 4 itu 20 Untuk perkalian Jadi Pembilang kali pembilang Penyebut kali penyebut Nah selanjutnya Untuk pembagian Untuk pembagian Kita bisa menggunakan 2 cara Cara pertama 2 per 5 Dibagi dengan 2 per 3 Bagi ini Kita rubah menjadi kali Tapi Posisi pembilang dan penyebut Di Pembilangan yang kedua ini Kita balik gitu Posisinya Yang tadinya penyebut jadi pembilang Dan yang tadinya pembilang menjadi penyebut Kalau sudah Kita kali seperti yang di atas Yang biasa 2 kali 3 itu 6 Per 5 Dikali 2 itu 10 6 per 10 Dan cara yang kedua Untuk Pembagian pecahan Kita bisa juga Langsung seperti ini Bisa juga langsung 3 per 7 Dibagi 4 per 3 Konsepnya kayak gini 3 Kali 3 Kita simpan di atas Kita simpan di atas Jadi ini kita kalikan 3 kali 3 Itu 9 Lalu 7 dikali 4 Untuk mengisi yang Bawah 28 Jadi hasilnya Jadi hasilnya 9 per 28 Jadi sama saja Kalau yang ini Kita tidak merubah Bagi jadi kalinya Tapi konsepnya sama Kita mengalihkan Gitu Nah itu dia untuk Subtes pecahan Untuk operasi pecahan Ada penyumlahan Pengurangan Perkalian Dan juga Pembagian Untuk contoh soalnya Teman-teman bisa simak Untuk beberapa Contoh soal ini Soal nomor 1 Langsung saja kita jawab Kita tulis kembali soalnya 7 ditambah 0,8 7 ditambah 0,8 Dikali 75% Dikurangi 1 1 per 2 Dibagi 3 per 4 Oke Untuk menyelesaikan soal pecahan Kita buat Balam bentuk yang sederhana 7 ditambah 0,8 ini Kita rubah Jadi 8 per 10 Kita buat pecahan Lalu 75% itu Sama saja Dengan 75 per 100 Dikurang Ini kita rubah Menjadi pecahan biasa 1 1 per 2 itu Sama dengan 3 per 2 Dibagi 3 per 4 Kalau sudah Kita kelompokkan Mana dulu Yang akan kita Kerjakan Ingat Konsep Kabah Takur Jadi yang kita Akan duluan Kali Dan bagi dulu Berarti ini Kita tulis lagi 7 ditambah Ini 8 per 10 Dikali 75 per 100 Dikurang Yang ini 3 per 2 Dibagi 3 per 4 Nah Kalau sudah Seperti ini Kita selesaikan 7 kita tulis kembali Kita sederhanakan Kita sederhanakan 8 bisa kita bagi 8 dengan 10 Kita perkecil 8 dengan 10 Masing-masing Kita bagi 2 Itu dapat 4 Per 5 Kali Yang 75 Per 100 Masing-masing Kita bagi Dengan 5 Untuk 75 Kita bagi 5 Atau mungkin Untuk lebih Sederhananya Kita tulis lagi 75 per 100 Dulu Kurang Ini 3 per 2 Dikali 4 per 3 Ini kita balik ya Karena kita Rubah menjadi Kali Kalau sudah Kita tulis lagi 7 Ditambah Yang ini Masih bisa Disederhanakan 4 Dibagi 4 Dapat 1 Ini 1 per 5 Dikali 100 Dibagi 4 Berarti ini 75 Per 100 Dibagi 4 Dapat 25 Dikurang Yang ini Kita kalikan Aja 3 Kali 4 12 Per 2 kali 3 Itu 6 Ini Masih Bisa Kita Sederhanakan 75 Dengan 25 Bisa Kita Bagi 75 Dengan 25 Itu Dapat 3 Baru Kita Kalikan 3 Dengan 1 3 Per Ini 5 Jadi 3 Per 5 Kurangi 12 Dibagi 6 Itu 2 Nah Kalau Sudah Seperti ini Bisa Kita Buat Sama Dengan 5 Penyebutnya Jadi Kita Buat Pecahan Semuanya Berarti Ini 35 Ditambah 3 Dikurangi 10 Kalau Sudah 35 Ditambah 3 38 Dikurangi 10 Yaitu 28 Per 5 Karena Untuk Pilihan Jawabannya Dalam Bentuk Desimal Maka Kita Akan Membagi 28 Kita Bagi Dengan 5 5 Berarti Dapat 5 25 8 Kurang 5 Itu 3 Kita Pakai 30 6 Kali 5 Dapat 30 Jadi Jawabannya Adalah 5 6 Atau 5 6 0 Jadi Jawabannya Yang Benar Yang B Buat Teman Teman Yang Mau Screenshot Silahkan Soal Nomor 2 Langsung Saja Kita Jawab Untuk Soal Nomor 2 Kita Tulis Kembali Ada 2 2 Per 5 Dikali 0,75 Ditambah 3,2 Dibagi 8 Dikurangi 0,8 Oke Kalau Sudah Kita Akan Coba Sederhanakan Untuk 2 2 Per 5 Kita Rubah Rubah Menjadi Pecahan Biasa 2 Kali 5 10 Tambah 2 12 Per 5 Dikali 0,75 Itu Kita Buat Dalam Untuk Pecahan Jadi 75 Per 100 Ditambah 3,2 Kita Rubah Menjadi Pecahan 32 Per 10 Dibagi 8 Persen Itu Menjadi 8 Per 100 Dikurangi 0,8 Itu Sama 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 Dengan 8 Per 10 Kalau Sudah Ingat Konsep Lagi Tadi Kabatakur Yaitu Kali Bagi Tambah Kurang Berarti Kita Kelompokan 12 Per 5 Kali 75 Per 100 Lalu Tambah Ini 32 Per 10 Dibagi 8 Per 100 Baru Dikurang 8 Per 10 Kalau Sudah Kita Langsung Operasikan Tapi Kita Bisa Menyederhanakan Disini Ada 12 Per 5 75 Per 100 75 Bisa Kita Sederhanakan Bagi 5 Atau Biar Lebih Mudah Kita Bagi Dulu Yang 12 Dengan 100 Masing-masing Kita Bagi 4 Dapat 3 Ini Dapat 25 Ini Bisa Kita Bagi Juga 25 Bagi 75 Dibagi 25 Itu Dapat 3 Ini Juga Dapat 3 Berarti Sisa 3 Kali 3 Per 5 Ditambah Yang Ini 32 Per 10 Kita Buat Jadi Kali Ininya Posisinya Kita Balik Ya Per 8 Terus Dikurang 8 Per 10 Kalau Sudah Kayak Gini Ini Operasikan Dulu Yang Ini 3 Kali 39 Per 5 Ditambah Yang Ini Bisa Dicederhanakan Ya 32 Dibagi 8 Dapat 4 Yang Ini 100 Dibagi 10 Berarti 4 Dikali 10 Dikurang 8 Per 10 Kalau Sudah Kita Tulis Lagi 9 Per 5 Ditambah 4 Kali 10 Itu 40 Dikurangi 8 Per 10 Untuk Memudahkan Kita Buat Kedalam Penyebut 10 Jadi Semua Kedalam Untuk Pecahan Dengan Penyebut 10 Berarti Yang Ini Jadi 18 Ini Menjadi 400 Ini Dikurangi 8 Jadi 18 Ditambah 400 Dikurangi 8 Hasilnya Ya 410 Per 10 Nah Sekarang Karena Bentuknya Itu Sudah Kedalam Bilangan Bulat Maka Kita Bagi 410 Dibagi Dengan 10 Hasilnya Adalah Ya 41 Jadi Jawabannya Benar Adalah Yang E Teman-teman Buat Teman-teman Yang mau Screenshot Dipelis Silahkan Soal Nomor 3 Langsung Saja Kita Jawab Untuk Soal Nomor 3 Kita Tulis Lagi Ada 7 1 Per 2 Dikali 5 Dibagi 2,5 Ditambah 2 Kali 1 Per 4 Dikurangi 9 Seperti Biasa Kita Sederhanakan Dulu Bentuknya Agar Lebih Mudah Kita Hitung 7 1 Per 2 Kita Rubah Menjadi Pecahan Biasa Menjadi 15 Per 2 Dikali 5 Dibagi 2,5 Kita Ubah Menjadi Pecahan Yaitu 25 Per 10 Ditambah 2 Dikali 1 Per 4 Dikurangi 9 Kalau Udah Kita Kelompokkan Sesuai Dengan Yakkah Batak Kur Ingat Ya Kali Bagi Tambah Kurang Berarti 15 Per 2 Kali 5 Dibagi 25 Per 10 Ini Bisa Jadi Satu Kelompok Ditambah Ini 2 Kali 1 Per 4 Lalu Dikurang 9 Kalau Udah Yang Ini Menjadi Bentuknya 15 Per 2 Dikali 5 Ini Jadi Kali Tapi Posisinya Dibalik Jadi 10 Per 25 Lalu Ditambah Yang Ini Bisa Disederhanakan 2 Bagi 2 Dapat 1 4 Bagi 2 Dapat 2 1 Kali 1 1 Per 2 Dikurangi 9 Kalau Udah Seperti Ini Ini Bisa Kita Rubah 5 Dengan 25 Ini Dapat 5 Bisa Dibagi Lagi Sama 15 Ini Dapat 3 Ini Bisa Dibagi Dapat 5 Jadi Sisanya 3 Dikali Dengan 5 Ditambah 1 Per 2 Kurangi 9 Kalau Udah Seperti Ini Dapat 15 Tambah Setengah Kurangi 9 Kita Buat Kedalam Bentuk Pecahan Semuanya Kita Buat Menjadi Pecahan Dengan Penyebut 2 Ini Dapat 30 Tambah 1 Dikurangi 18 Kalau Udah Kita Lihat 30 Ditambah 1 Itu 31 Dikurangi 18 Atau 30 Dulu Kita Kurangkan Dengan 18 Dapat 12 Baru Ditambah Dengan 1 Yaitu 13 Per 2 Sedangkan Jawaban Dari Soal Nomor 3 Ini Dalam Bentuk Pecahan Campuran Maka Kita Rubah 13 Per 2 Ini Berapa Atau Bisa Untuk Lebih Cepat Kita Lihat Kepilihannya Kita Eliminasi Yang A Tidak Mungkin Yang B Juga Tidak Mungkin Karena Hasilnya Pasti 0 Jadi Dia Jauh Banget 1 Per 125 6 2 Per 3 Kita Lihat Yang C 6 2 Per 3 Kalau Dirubah Menjadi Pecahan Biasa Itu Jadi 20 Per 3 Berarti Ini Juga Salah Kita Lihat Yang D Yang D Juga Kita Lihat 6 1 Per 12 16 6 Dikali 12 Itu 72 Tambah 1 73 Per 12 Ini Juga Salah Berarti Jawabannya Benar Kita Cek 6 1 Per 2 Itu 6 Kali 2 Ditambah 1 Per 2 6 Kali 2 12 Tambah 1 13 Per 2 Jadi Benar Jadi Jawaban Yang Benar Adalah Yang E Buat Teman Teman Yang Mau Screenshot Dipersilahkan Soal Nomor 4 Kita Langsung Jawab Saja Untuk Soal Nomor 4 Kita Tulis Lagi 0,3 Dikali 10% Dikurangi 4 1 Per 2 Ditambah 11 Per 5 Nah Kita Buat Lagi Seperti Soal Sebelumnya Kita Akan Buat Desimal Ini Kedalam Bentuk Pecahan 0,3 Itu Dirubah Menjadi 3 Per 10 Dikali 10 Persen Itu Sama Dengan 10 Per 100 Dikurangi 4 1 Per 2 Kita Rubah Menjadi Menjadi 4 Kali 28 Tambah 1 9 Per 2 Tambah 11 Per 5 Kalau Udah Seperti Ini Ingat Konsep K Batakur Kita Dahulukan Kali Bagi Baru Tambah Dan Kurang Berarti Kita Kelompokkan 3 Per 10 Kita Kalikan Dengan 10 Per 100 Baru Dikurangi 9 Per 2 Tambah 11 Per 5 11 Per 5 Nah Kalau Udah Kita Lihat Ini Bisa Dibagi Langsung 10 Dengan 10 Berarti Sisa 3 Per 100 Dikurangi 9 Per 2 Ditambah 11 Per 5 Nah Kalau Udah Seperti Ini Kita Samakan Penyebutnya Dengan 100 Berarti Ini 3 Kurang 100 Ini Dibagi Dengan 2 Dapat 50 Dikali 9 450 Ditambah 100 Dibagi 5 Dapat 20 Dikali 11 220 Kalau Udah Kita Dapat 3 Dikurangi 450 Ditambah 220 Lebih Enaknya Bisa Kayak Gini Negatif 450 Tambah 220 Ditambah 3 Baru Per 100 450 Negatif 450 Ditambah 220 Hasilnya Ya Negatif 230 Ditambah 3 Berarti Negatif 227 Per 100 Nah Kita Diminta Dalam Bentuk Bulat Negatif 227 Dibagi 100 Ya Negatif 2 27 Jadi Jawaban Yang Benar Adalah Yang Ya Yang A Teman-teman Buat Teman-teman Yang mau Screen Dipersilahkan Untuk Soal Pecahan Nomor 5 Langsung Saja Kita Jawab Untuk Soal Nomor 5 Kita Tulis Kembali 0 8 75 Dikali 22 Per 7 Dikurangi 0 3 75 Dibagi 17 Per 8 Kalau Sudah Seperti Ini Kita Buat Dulu Dalam Bentuk Sederhana Supaya Lebih Mudah Dihitung 0 8 75 Kita Buat Kedalam Bentuk Pecahan Menjadi 8 75 Per 1000 Kalau Udah Kita Kali Dengan 2 2 Per 7 Kita Rubah Menjadi Pecahan Biasa Menjadi 16 Per 7 Dikurangi 0 3 75 Kita Rubah Jadi 3 75 Dibagi 1000 Dibagi 17 Per 8 Kita Rubah Jadi Pecahan Biasa Menjadi 15 Per 8 Sudah Seperti Ini Silahkan Teman-teman Coba Untuk Menghitung Dan Kira-kira Jawabannya Yang Mana Bisa tulis Di komentar Dan Itu Dia Di video Kali Ini Kita Udah Membahas Materi Dan Lengkap Dengan Latihan Soalnya Untuk Materi Pecahan Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Thank you Udah Nonton Dadah Bermanfaat